selamat sore sedulur salam sehat salam sejahtera ini saya lagi main-main air ini sedulur tetapi pada dasarnya sebenarnya adalah terus belajar mencari sebuah pola ya untuk mengefisensikan ruang dan khususnya tata cara dalam budidaya lele khususnya dimulai dari bibit maka kita coba tata ini kenapa diberikan penghalang sedulur karena relatif dari kolam yang luas ini di sana itu tanggul citarung utara banyak sekali biawak hijrah datang ke sini dan mereka bersarang di pojokan sana memang biawak itu nggak mungkin masuk keramba ini ya juga ini tetapi supaya kita nyaman ketika keluar atau pergi atau kita tidak mengawasi maka kita berkecil kemungkinan biawak itu masuk pada areal mikro ini pada areal terbatas di sini maka kita coba kasih itu ah pembatas yang dimana serah antara setiap bambu itu tidak memungkinkan dia masuk ke dalam oleh karena itu itu predator yang paling kita hindari di budidaya lele nah dari hasil penelusuran kita dengan uji coba rambak kayu ini sedulur kita dua tiga kali sudah mencoba untuk sortir sama panen tetapi ketika bambu ini berada dalam air maka dia sangat berat dua orang pun nggak mampu untuk mengangkat belum lagi konstruksi keramba ini kayaknya memang perlu diperbaiki jadi dua keramba ini kita tetap akan pakai tetapi kita akan buat waring jaring seukuran keramba ini baru kita ikat ke dalam jadi dari luar dia nyaman dari dalam dia mempermudah kita kerja ketika kita mau sortir jadi kita hanya tinggal mengangkat itu waringnya sehingga diandaikan mempermudah kita kerja dia tetap ada di dalam air itu juga nah tetapi seiring waktu kita akan coba kembangkan konstruksi budidaya ikan di sini di areal sempituluh sebelum ke areal yang lebih luas memang terus terang keterbatasan dan sumber daya yang ada yang membuat kita itu melakukannya secara coba dan perbaiki coba dan perbaiki dan ini kayaknya sudah mulai kelihatan polanya makanya kita kasih batas supaya predator biawak itu tidak masuk kedua keramba ini kita perbaiki supaya kemudian itu dia posisinya stabil dan kemudian juga itu waringnya banyak mempermudah kita kerja nah yang ketiga nanti kita akan coba tata letak dari setiap waring-waring yang dimana ada mulai dari bibit-bibit lele ukuran-ukuran lima tujuh tujuh sembilan 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 sampai kesangkal sampai ke pembesaran maka kita akan coba tata ini orang kecil ini jadi kita upayakan bahwa biara celak biawak selamat menikmati selamat menikmati kira-kira demikian seluruh episode pertama ikuti perkembangan bagaimana kita tetap memperbaiki pola-pola kerja dalam budidaya ini ya dan itu tentu kita akan terus kembangkan pola yang lebih memudahkan kita untuk kerja salam sehat salam sejahtera dan inilah ikhtiar di pedesaan bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada dengan segala sumber-sumber daya dan sumber dana yang apa adanya sehat selalu dan sukses buat para sedilur dimanapun berada nah secara khusus saya mengucapkan minalaidin walvaizin mohon maaf lahir dan batin dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki keluarga semakin dimudahkan dan ditambahkan dan siap menyongsong hari esok yang lebih baik salam santun minalaidin walvaizin mohon maaf lahir dan batin selamat menikmati selamat menikmati